Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun akan menggelar Sidang Perkara Dugaan Pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjerat 3 terdakwah Kamis hari ini. Sidang akan berlangsung di Ruang Cakra dengan agenda pembacaan tututan. Humas Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Alfonsius Siringoringo mengatakan Sidang Perkara Dugaan Pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjerat Vincent, Henro, dan Epi akan dikelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari ini. Sidang Vincent CS tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri dengan nomor Perkara 96 Pitsus 2021. Menurut Alfonsius, Sidang Perkara Vincent CS akan dikelar Kamis 9 September dengan agenda pembacaan tuntutan. Agenda sidang terakhir adalah pemeriksaan terdakwah. Nah, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan yang akan dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 9 September, di Ruang Sidang Cakra. Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik Direkturat Tindak Pidana Cyber Pol Dacapri menetapkan Vincent CS sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE. Ketikanya diserahkan ke penuntut umum dan ditahan di Rutan Karimun pada selasa 29 Juni 2021 lalu. Dari Karimun, Iwan Mohan, Ainyus melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.